Hai, kawan-kawan, diketahui vektor A dan juga vektor B, proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah saya punya di sini, yaitu ini kita buat misalkan adalah suatu vektor P ya, proyeksi ortogonalnya di sini vektor P itu akan sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan, karena kita punya di sini pada vektor B ya jadi kita punya di sini panjang dari vektor B kita kuadratkan dikalikan dengan vektor B oke, maka dari itu kita punya di sini apa itu perkalian dot dan apa itu panjang dari suatu vektor misalkan di sini saya punya vektor X vektor X ini, yaitu elemennya, kita punya MI ya saya punya MI, ditambah NJ, ditambah saya punya RK dan vektor Y itu saya punya, misalkan di sini ST, maaf, SI ya tambah saya punya, yaitu adalah TJ, tambah UK maka dari itu vektor X, ya dot vektor Y saya punya di sini vektor X dot vektor Y itu akan sama dengan MS, tambah NT, tambah RU selanjutnya panjang dari vektor X itu akan sama dengan di sini saya punya M kuadrat, tambah N kuadrat, tambah R kuadrat di akar atau akar dari M kuadrat, tambah N kuadrat, tambah R kuadrat, seperti itu maka dari itu di sini kita punya A dot B, maka akan sama dengan 4 kali 2, ditambah min 2, dikalikan dengan min 6 ditambah dengan 2, dikalikan dengan saya punya adalah 4 dibagi dengan vektor B panjangnya berapa? kita punya, yaitu adalah akar dari, berarti 2 kuadrat, tambah negatif 6 kuadrat, tambah 4 kuadrat ini kita kuadratkan lagi, dikalikan dengan 2I dikurangi 6J, ditambah 4K seperti itu, maka dari itu di sini saya punya adalah 8, ditambah dengan 12, 20 ya tambah dengan, saya punya 8, 28 dibagi dengan akar, saya punya di sini, yaitu adalah kita punya 2 kuadrat, 4 ya 4 ditambah dengan negatif 6 kuadrat, berarti kita punya 36 4 tambah 36, saya punya di sini adalah 40, tambah dengan 4 kuadrat, 16 berarti akar 56 dikuadratkan langsung saja, ini saya ganti jadi 56 ya, jadi akarnya hilang, seperti itu saya punya di sini, berarti 28 per 56 kita kalikan dengan saya punya, yaitu adalah vektor B nya, 2I, min 6J, tambah 4K maka dari itu di sini kita punya, ini kan sebenarnya sama dengan setengah ya ini kan sebenarnya sama dengan setengah, berarti saya punya setengah dikalikan 2I, min 6J, tambah 4K berarti kita punya di sini, yaitu setengah dikalikan 2I, saya punya I, ya 1I lalu kita punya dikurangi dengan 3J, ini kita punya, yaitu skalarnya atau setengahnya ini masuk ke dalam setiap elemen vektor dikalikan dengan setiap elemen vektor I, min 3J, tambah 4K, kali setengah, saya punya 2K I, min 3J, tambah 2K, sesuai dengan pilihan yang B pada soal sampai jumpa pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya